Intro Shalom Bapak Ibu Puji Tuhan kita akan kembali belajar dari gereja Smyrna Situasi kondisi gereja ini yang kalau secara lahir ya Mereka sangat memprihatinkan hidup mereka Karena mereka dalam kondisi miskin, menderita Dan mereka mengalami fitnah dari yang disebut jemaat iblis Walaupun mereka mengaku adalah kelompok orang-orang Yahudi Tetapi sebenarnya tidak Dan mereka menghadapi penderitaan yang begitu luar biasa Ada nasihat yang Tuhan berikan kepada gereja ini Saya akan kembali baca dari fasal 2 ayat 8 mulai Tuliskan kepada malaikat jemaat di Smyrna Inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati Dan aku hidup kembali Aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, namun engkau kaya Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang Dari antaramu ke dalam penjara Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan Selama 10 hari Hendaklah engkau, perhatikan Nasihat Tuhan untuk jemaat ini adalah Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengharuniakan Kepadamu mahkota kehidupan Jadi ada dua nasihat yang kalau kita perhatikan Yang pertama jangan takut Yang kedua Hendaklah kamu setia sampai akhir Dan Alkitab berkata banyak dipanggil Sedikit dipilih Tetapi orang yang akan bersama-sama dengan Tuhan Adalah mereka yang dipanggil, dipilih Tapi tidak sampai dipanggil, dipilih Tetapi sampai setia, sampai akhir Yesus disebut yang awal dan akhir Dia disebut setiawan Jadi setia merupakan karakter dan sifat Tuhan Dan dia mengajarkan kepada gereja ini ketika mereka menghadapi Penderitaan, kemiskinan, kesusahan Perlakuan orang-orang yang membuat mereka menjadi sulit dan susah Bahkan mereka dilemparkan ke penjara Nasihat Tuhan adalah Setia sampai akhir Kata setia kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Setia artinya berpegang teguh kepada janji Kepada pendirian, patuh, taat Contoh bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan Ia harus setia melaksanakannya Melakukan tetap seperti janji yang telah dikatakannya Jadi orang setia adalah orang yang memenuhi janji Dia melakukan terus-menerus secara konsisten Walaupun kondisinya tidak baik Atau kondisinya sedang dalam kondisi yang luar biasa sekali Bapak Ibu Jadi setia artinya kita tetap melakukan yang sama Walaupun kondisinya tidak seperti yang diharapkan Seperti gereja di Semirra Kondisinya tidak berjalan baik Bahkan cenderung ada penderitaan Setia artinya tetap teguh dalam hubungan Contoh suami istri harus setia Setia itu ya cuma dua gendangnya Sudah ketika kita menikah ditepati atau dipungkiri Jadi di Alkitab kesetiaan dalam bahasa aslinya Menggunakan bahasa kata emunah Di dalam perjanjian lama Dan pistos dalam perjanjian baru Emunah secara tersurat berarti kokoh Secara kiasan berarti aman, loyal, faithful, penuh iman Jadi salah satu hal terpenting dalam hidup kita sebagai orang percaya Adalah kesetiaan Tuhan tidak pakai orang-orang yang luar biasa Tapi biasanya orang-orang yang luar biasa itu lahir Dari sebuah sifat karakter yang disebut setia Emunah Jadi ini bahan ya Kalau saudara mau menikah butuh kesetiaan Pelayanan butuh kesetiaan Kerja butuh kesetiaan Di tengah-tengah situasi kehidupan orang pada hari ini Orang mau cepat Orang maunya langsung besar Padahal kita tidak ada yang lahir langsung umur 50 tahun Kita lahir dari umur 0 Ada proses Tapi banyak orang tidak tekun, tidak setia Menengennya cepat Orang kerja sekarang bajak-membajak Tidak mau menciptakan orang-orang Makanya kita kehilangan orang-orang yang berkarakter yang bernama setia Karena itu Alkitab sangat mengajarkan menjunjung tinggi Bahkan Yesus menasihati gereja di Semirna ini Supaya mereka belajar setia Jadi dalam emunah secara tersurat berarti kokoh Penuh iman Jadi adalah mustahil Seseorang bisa kokoh Dan setia jika tidak penuh dengan pengharapan dan iman Jadi Tuhan menggambarkan dirinya sebagai Tuhan yang kokoh tidak berubah Tuhan yang konsisten Dulu sekarang sampai selamanya Sama Tuhan konsisten dan sama Dalam terjemahan bahasa Inggris Kesetiaan adalah Sementara di dalam pistos Dalam bahasa Inggrisnya diartikan sebagai Trash orci atau layak dipercaya Yang artinya Belief Fightful Sure True Jadi kata ini digunakan Seperti kalau kita setia atau pistos Dalam hal kecil Maka kita akan dipercaya dalam hal yang besar Jadi setelah kita memahami Kalau kita memahami arti daripada kesetiaan Dan ini yang diminta Tuhan kepada gereja di Semirna Kita akan bisa beranjak kepada Apa yang Alkitab tuliskan Malyaki misalnya pasal duet 15 Bukankah Allah yang Esa Menjadikan mereka daging dan roh Dan apakah yang dikendaki kesatuan itu Keturunan ilahi Jadi jagalah dirimu dan jangan orang tidak setia Terhadap istri di masa mudanya Dalam Mika 6 ayat 8 Hai manusia telah diberitahukan kepadamu Apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu Selain berlaku adil Mencintai kesetiaan dan hidup dalam rendah hati di hadapan alamu Jadi Tuhan ngomong salah satu yang dituntut karakter orang percaya Karakter gereja, karakter jemaat adalah kesetiaan Pertanyaan saya Apakah engkau setia dengan perkara kecil? Terkadang orang cuma tahu ngomong-ngomong saja Menggerutu, ngomel, segala macam Tapi dia tidak setia bagaimana membangun, mengikuti proses-proses Tuhan Dalam Amsal 3, 3-4 Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau Kalungkanlah itu pada lehermu Tuliskanlah itu pada lohatimu Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia Jadi Allah sangat menghargai Kita akan dapat penghargaan dari manusia Ketika kita punya yang namanya karakter kesetiaan Jadi Bapak Ibu Saya berharap dan berdoa Bahwa nasihat Tuhan Kepada gereja di Semirna Dan nasihat Tuhan ini juga adalah kepada kita Untuk kita belajar setia Ketika kita menghadapi kemiskinan Penderitaan Aniaya Perlakuan orang-orang Jangan pernah keluar dari kebenaran Tetap setia Tetap tinggal Tetap loyal Sehingga kita akan melihat Allah nyata atas kehidup kita Saya percaya ada pembelaan Tuhan yang jelas dalam kehidupan kita Kiranya kita akan mulai belajar mengembangkan Karakter kesetiaan Seperti gereja di Semirna Nasihat Tuhan kepada mereka Setia sampai akhir Tuhan memberkati kita Shalom